Halo teman-teman selamat pagi, saat ini aku ada di sebelah timurnya stasiun gedending nah ini stasiun gedending yang sudah di renovasi bangunan baru, ini bangunan lamanya nih dan disini aku akan meliput ini teman-teman jalur belok ini jalur belok sebelumnya sudah di sweet over dan dijadikan jalur lurus yang artinya untuk stasiun gedending ini sudah tidak melayani persilangan lagi jadi persilangannya nanti bakal dipindah antara di stasiun sana kalau enggak di stasiun sana jadi enggak ada persilangan disini jadi persilangan yang awalnya disini dipindah semua entah di stasiun tarik ataupun stasiun krian nah ini sedang dilakukan perataan ya penyempurnaan oleh banyak pekerja nih untungnya sih aku sempat mengabadikan persilangan ya sebelumnya jadi sudah ada kenangan-kenangan bahwa stasiun gedending ini sempat melayani persilangan kereta api yang saat ini sudah hilang jalur beloknya cepat banget asli nah nantinya juga jalur ini jalur dua di stasiun gedending ini bakal di sweet ya seperti yang menjelaskan di video sebelumnya yang saat ini kan disini nanti dipindah ke sana karena untuk menyelesaikan dua jalur ini biar sejajar dan sempurna dan disesuaikan di area peron juga kalau ini kan dia agak belok nih beloknya menyerang banget nanti digeser biar lebih rapih gitu DCKA ini memang pinter temen selain pinter membangun jalur juga pinter membuat rapih jalur jadi enggak hanya sekedar membuat jalur aja DCKA ini adalah yang membuat jalur ya di jen perkereta apian indonesia untuk persinyalannya ini sudah diganti loh pakai sinyal PTLN ini sepertinya yang ada di stasiun tarik sama seperti stasiun tarik gitu kayaknya ambil dari stasiun tarik ya karena sinyal yang terdekat ya stasiun tarik nah sinyal lamanya kan pakai ini nih milik ansaldo sinyal barunya ini milik PTLCCOM jadi ada tiga produk sinyal persinyalan PTLN LCCOM sama ansaldo nah seperti ini pekerjanya lagi sibuk aku agak menjauh ya enggak mendekat ke sana pastinya mengganggu nanti banyak tuh sampai sana-sana terus disini juga banyak karung-karung temen yang isinya batu balas oke kita hanting kereta api sebentar lagi dari arah sana nanti ada kereta api Argo Willis dari Surabaya, Kupang, Kebandung yang akan lewat kurang lebih 10 menit lagi kita tunggu ya Argo Willis pastinya ngebut enggak tahu ngebut atau dikasih patah kecepatan ya karena banyak pekerja nah ini sinyal hijau yang sebelah sana tuh masih pakai sinyal ansaldo ya yang utama persiapan kereta api Argo Willis dari Surabaya, Kupang, Kebandung pekerjanya tadi disuruh minggir sama komandannya yang pakai ipad suhitung oke kita tunggu keretanya dari arah sana wih, benar-benar ini ke kereta api Argo Willis melintas segitu ngebutnya ya karena disini top speed untuk Argo Willis 110 mantap ngebut, ngebut, ngebut mungkin kita pindah ke sana kayaknya disana weselnya belum dicabut teman karena tadi aku dengar suara kerusuk-kerusuk kita padakan weselnya sebelum nanti dicabut dan diluar dinaskan tentunya nah ini aku pindah ke timur lagi ke dekat sinyal nah ini sinyal milik PT.LEN kalau dilihat dari bentuknya ya dan kayaknya ambil dari stasiun tarik ini karena bentuknya mirip-mirip terus itu weselnya teman-teman sayangnya gak bisa kesana ya karena disana banyak semacam material takut ke pleset-pleset jatuh dan sebagainya banyak petugas juga disana nah awalnya kan jalur belaknya tuh belok kesini nih sekarang sudah gak ada sudah lurus lah kesana karena memang nantinya stasiun ke dinding ini jalurnya raya semua gak ada jalur belok sistemnya halte sama seperti stasiun culah malang dan peterongan seperti itu jadi lurusan semua dan kereta api yang berhenti nanti ya sebentar-sebentar aja sesuai dengan sedikit banyaknya penumpang nah sebenarnya ada kereta api dari arah sana kereta api doho dari stasiun belitar tujuan surabaya kota yang seharusnya doho ini tuh bersilang sama doho tapi yang doho yang dari arah sana yang berhenti di stasiun ke dinding sedangkan yang dari arah sana yang berjalan langsung cuma karena ini jalur belaknya gak ada jadi kemungkinan salah satunya dialihkan entah doho yang dari arah sana nunggu disana atau doho yang dari arah sana nunggu disana atau stasiun kerian sana atau stasiun menarik seperti itu nanti kita lihat deh yang lewat dulu yang mana oke ini rupanya doho yang dari arah sana dulu ya berarti doho yang dari surabaya ditahan di stasiun kerian yang harusnya kedua doho ini bertemu disini saling bersilang ya seperti itulah karena gak ada celur belak jadinya gak bisa silang kita tunggu tetapi doho dari arah sana ya berjalan langsung di stasiun ke dinding selamat menikmati selamat menikmati kereta api doho berjalan langsung di stasiun ke dinding sementara ini keretanya gak berhenti ya karena memang stasiun ke dinding ini sebelumnya gak melayani perhentian kereta api berjalan langsung semua kemungkinan ya gara-gara kecilnya minat masyarakat dari sini semoga aja nanti kalau misalkan stasiun barunya udah jadi bisa menambah minat masyarakat sini untuk naik kereta api lagi sebenarnya daerah sini ya juga termasuk sepi sih hanya pemegimen warga aja dan disini tuh masuknya jalur alternatif dari arah kerian ke tarik ataupun ke arah mojokerto pun juga bisa nah kita mungkin geser ke barat atau nunggu doho dulu disini dan ke barat entah deh nanti kita kondisikan huntingnya seperti apa setelah ini sekarang aku pindah ke sini sebelah barat ya di tegat PCL 79 yang nantinya bakal digantikan oleh flyover ini sudah mulai di aspal tuh ya kemarin-kemarin masih polosan bahwa udah mulai jadi terus disana juga pekat jalan di rapikan jalur yang sudah di switchover seperti yang ada di timur tadi jadi kedua sisi sudah di switchover ke jalur baru yang jalur satu ini jalur yang baru jadi ini bakal dipakai setelah jalur kendahnya aktif jadi sekarang-sekarang ini udah gak bisa tinggal yang sana aja masih satu-satu jadi single track dari antara Tarik hingga Krian gak ada jalur beloknya untuk bersilang oke sekarang kita tunggu kereta Pidoho dari atas sana ya kurang lebih setelah lagi akan masuk stasiun ke dinding oke ini jam 8.59 kereta Pidoho yang dari Surabaya masuk stasiun ke dinding bakal berhenti tapi gak lama ya karena udah terlambat seharusnya kereta ini itu berhenti persilang kereta Pidoho yang tadi berjalan langsung cuma karena ini gak ada seluruh belok jadi dipindah deh ini posisi longkut nih mantap sesi 03 lagi nah ini pelintasan untuk persiapan kereta Pidoho perangkat ini pelintasan yang harus juga diabadikan ini ya karena lagi akan diganti sama flyover nah ini tugas yang kerja disuruh minggir persiapan kereta lewat oke ini gak sampai satu menit keretanya langsung perangkap jadi ini bisa dibilang simulasi ya saat nanti stasiun ini benar-benar aktif nanti perhentinya gak lama-lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kereta Pidoho sudah berangkat dan sepertinya sebagai video penutup terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai karena setelah ini jadwal keretanya masih agak lama ya jadi kalau kelamaan disini sumuk banget nih hawanya dan kita juga melihat beberapa progres di stasiun ke dinding ini seperti sweet over di ujung sana dan di sana tadi yang dimana jalur beloknya sudah dijadikan jalur lurus jadi kedepannya stasiun ke dinding ini sudah tidak melayani persilangan lagi jadi video-video kemarin sebagai apa ya bentuk kenangan kalau disini ada persilangan sebelumnya dan ini sudah maksudnya sudah perah sweet over sebelum nanti sweet over besar-besaran semoga saja bulan depan sweet over besar-besarannya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai kurang lebihnya menunggu sampai jumpa di video selanjutnya oke video bonus ini aku hanting kereta api Argo Semeru dan Terangga Jati di PCL 84 dekat stasiun Tarik kemudian pulang kita tambahkan videonya nanti kereta api Argo Semeru dan Terangga Jati ini tadi terlalu singkat nantinya dan keretanya cuma dapat tiga persiapan Argo Semeru dari stasiun Surabaya Kubangka stasiun Gambir Terangga Jati Terangga Jati Terangga Jati Terangga Jati Terangga Jati